Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Gungbayo025 Dan ya teman-teman, review akun part 2 Sesuai janji gue, karena kemarin Banyak feedback positif ya Kalian juga ngasih banyak saran kalau review akun Lebih dalam lagi, ada beberapa aspek Harus di cek, jadi mari kita cek aja Buat akun ini, di review akun Part 2, lagi-lagi kalau kalian suka Konten kayak gini, bisa kasih di kolom komentar Dan juga teman-teman, kalau kalian suka konten Kayak gini dan mau ikutan kontribusi, jangan lupa Join Discord kita, karena sekarang udah Hampir 3000 member ya, terima kasih buat Kalian semua, kemarin respon positifnya banyak banget Dan banyak yang join Discord, dan Banyak banget yang mau kontribusi, untuk video Kali ini aja udah sekitar 30 lebih Yang mau kontribusi, cuman gue hanya Milih satu teman-teman ya, next time di part 3 Kalau kalian mau ikutan, jangan lupa di like video ini Taruh di kolom komentar, dan juga join Discord, karena kalau gue lagi buka Submit akun, untuk review akun Part 3, nanti pasti gue announce Di Discord teman-teman ya, jangan lupa join Discordnya, linknya gue taruh di deskripsi Dan untuk video kali ini, kita akan Nge-review akun dari Felis, salah satu member Discord juga yang nge-submit Sebenernya sebelum akun Felis, ada beberapa akun Yang menurut gue jauh lebih menarik, cuman Karena mereka slow respon ya, jadi ya Gue milih yang ini aja, yaitu punya Felis Dia ngakunya F2P, ntar kita Cek juga, F2P atau Low Spender Yang mungkin beli supply pass, dan dia bilang Belum pernah kalah rate off Sama sekali, tapi hard pity Mari kita cek, gak rate offnya dia Dia tuh dapat apa aja, ngambil sign apa enggak Dan buildnya kayak gimana Let's go! Oke guys, kalau kita cek disini Ini kayaknya tim jalannya dia ya Dia tim jalannya pake tim DOT Of course, cuman menurut gue ya Ini dia bawa 2 sustain, Fusion sama Huo-Huo Saran gue, pilih salah satu aja Kalau emang mungkin bisa pake Huo-Huo doang ya Daripada kayak gini, ini jadinya over sustain teman-teman ya Bawa Fusion aja tuh udah kuat banget Tim kalian jadi tebel, bawa Huo-Huo juga gua rasa Heelnya nutup lah ya buat solo sustain Kalau kayak gini, jadi kalian bawa 2 limited sustain Rada kurang oke sih menurut gue dari tim jalannya ya Kalau kita cek di setting tim ya Dia kayaknya juga banyak settingan timnya Tim 1, 2 sustain DOT Tim 2-nya ini mono quantum Ini oke, mono quantum-nya Cuman lagi-lagi ya 2 sustain kayaknya terlalu berlebihan Tim 3-nya juga blade bro-nya Tapi lagi-lagi pake 2 sustain Gua rasa kayaknya dia ini orangnya gak pede ya Takut mati ya Gak morani ngambil resiko Jadi ngambilnya pake tim 2 sustain Gua sih rada kurang suka Karena ya ada satu slot Sebenernya bisa kalian pakein buffer atau di buffer Dan itu jauh lebih efisien menurut gua Buat tim kalian teman-teman ya Oke langsung kita cek untuk toko ya Di F2P atau tidak Tapi teman-teman gua garis bawah ya Kita bukan hanya nge-review akun F2P Kalau kalian loss vendor pun gak masalah ya Gua gak harus selalu nge-review akun F2P Akun Pay2win yang top up 50 juta pun juga Gua no problem buat review ya Jadi buat ya gambaran lah Kalau akun yang top up-nya gila-gilaan tuh kayak gimana Kondisinya kan juga menarik buat kita lihat ya Tapi untuk Paylist dia level equilibrium 6 Alias TL-nya 70 mentok teman-teman ya Jadi harusnya dia udah 10 lah ya Kalau dilihat dari UID-nya juga 80 Harusnya ya generasi awal-awal main sih ya Oke kita cek toko Kalau kita cek disini supply pass-nya nothing ya Zero Jadi gak gacha Dia gak beli supply pass untuk kali ini Cuman sebelum-sebelumnya kita gak bisa nge-check But untuk kali ini at least dia bener-bener gak beli supply pass ya Untuk penukaran Starlight juga Ya kayaknya dia tipe F2P yang Semua untuk tiket ya Semua untuk gacha Dia gak nimbun Starlight sama sekali Penukaran embernya juga masih banyak Kayaknya dia cuma fokus ngambil kesini doang Untuk toko perjanjian masih utuh Toko enerik juga masih utuh teman-teman ya Dari yang Rp16.000 sampai Rp1.500.000 masih utuh Jadi bisa dibilang ini bener-bener F2P Untuk battle pass Battle pass-nya juga Belum kebuka ya Jadi bener-bener belum beli sama sekali Kalau kita cek dari bagian light cone Disini kita juga gak bisa ngeliat LC battle pass ya Iya gak ada LC battle pass Jadi bener-bener belum spend sama sekali ke dalam game ya Kalau dia sih ngomongnya ke gue ya Dia gak pernah mau spend uang ke dalam game Jadi bener-bener F2P teman-teman ya Oke Langsung kita cek untuk pemilihan karakter yang dia gacha ya Oke langsung kita cek untuk karakter yang dia gacha Atau yang dia ambil ya Dari limited-nya dulu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke cukup banyak ya 7 karakter limit ya Ada Jing Liu Ada Blade Ada Jing Yin buat DPS-nya Kafka Ya Kafka DPS juga lah ya Terus dia ngambil Silver Wolf juga Pilihan yang bagus menurut gue Terus ada Huo-Huo Dan juga ada Fusion buat sustain-nya Jadi dia gak ngambil Luo Cha teman-teman ya Luo Cha di-skip Dia ngambil 2 sustain limited Fusion dan Luo Huo Oke lah Masih bagus pemilihannya ya Ini mix and match-nya cukup banyak menurut gue Terus untuk karakter non-limit bintang 5 Dia ada Bro-nya Oke bagus ya Cukup hoki punya Bro-nya Dan juga ada Bai Lu Juga ada Weld Oke cukup banyak teman-teman ya Kalau dia bilang gak pernah red off sama sekali ya Gue gak tau dia dapet Bro-nya Bai Lu sama Weld dimana Kemungkinan dia tuh gacha hoki di standar banner teman-teman ya Oke nice Untuk LC Sine juga Kayaknya dia gak ngambil sama sekali ya Dia bener-bener tipikal F2P tuh banyak yang memang gak mau ngambil LC Sine sama sekali guys ya Gue gak tau kenapa Cuman ya Kebanyakan F2P yang ngomong ke gue Mereka lebih milih buat koleksi karakter Daripada ngambil Sine buat maksimalin karakternya Menurut kalian tuh bener apa enggak Coba komen di bawah ya Cuman gue banyak ketemu orang yang F2P kayak gitu sih ya Oke LC Sine nya gak ada Dia LC bintang 5 juga Cuma dapetnya Weld Dan Weld nya gak di-build sama dia ya Dapet 2 lagi ya Kurang hoki disini Dan ngambil toko hertanya Dia ada Star of Memories Cuman belum S5 Kenapa? Sayang banget tadi S5-in aja lah ya Sama ada Yang Destruction Ini juga gak S5 Anehnya sih ya Terus itu kalian minimal udah punya 2 LC herta S5 Kalo main dari awal ya Ntar kita cek juga buat SU nya Jukup penasaran guys ya Oke Kalo kita cek dulu sebelum ke SU dan konten endgame ya Dari misi Misinya dia Oke cukup rajin ya Udah kelar semua Ini sisa misi petualangan doang yang non-stellar jet ya Paling males ngerjainnya Gue juga males Kita langsung ke SU nya aja guys ya Sama suam disaster nya Dia tamat atau tidak Let's go Oke kalo kita cek dari Simulated Universe ya Kita cek toko hertanya dulu Oke Oke habis ya Hertha bon nya habis Harusnya bisa dapet 2 S5 minimal guys Dari SU ya Ini kemungkinan besar Dia nuker disini sih Harusnya ya Harusnya Kayaknya dia nuker di Starel Pass Temen-temen ya Gue gak rekomen sama sekali Itu bukan pilihan bijak Saran gue Tuker dulu buat LC nya aja ya Ini kayaknya pilihan yang kurang bijak Menurut gue ini subjektif banget Tapi ya Kayang sih temen-temen ya Satu ke S5 LC Hertha Lumayan gede perbedaannya Oke kita cek dulu untuk SU nya Oke cek indeks sama aku lah ya Kalo indeksnya dia belum tamat juga sih ya Belum full 100% Kayaknya jarang ulang-ulang SU Kalo kita cek di SU Swam Disaster S5 nya tamat lah ya S5 nya tamat loh guys Jadi sebenernya kalo kalian udah kelari Cek indeks relasi jadi gampang sih ya Oke kita langsung masuk ke build karakternya aja Sebelum ke endgame konten ya Oke build karakter kita cek dari yang limited nya dulu Kalo kita cek dari Fusion Oke Fusion nya dia pake LC Hertha Not a bad choice menurut gue Masih oke Dengan statusnya HP 8000 Speed nya juga dapet 137 Nice Oke very nice Kalo set relic nya dia pake split ya Long Fuse sama speed Nice Ini pilihan yang bagus ya Untuk pelantarnya dia gak pake broken kill Dia pakenya fleets of ageless Not bad menurut gue Karena peningkatannya attack ya Dan kayaknya dia fokusnya main sama Kafka Which is Kafka kalo pake broken kill kan gak masuk efek Create damage nya gak ngefek Jadi pake ini ya It's a nice choice lah Menurut gue masih oke Dan kalo kita cek detail statusnya Oke gak energy regen ya Sayang sekali ya Pake energy regen guys ya Fusion huo huo itu pake energy regen Supaya lebih cepet dia ulti ya Untuk trace nya Ya well beat lah ya Taran gue buat Fusion Udah ganti energy regen aja Case close Dia jadi lumayan bagus lah ya Oke lanjut ke Kafka Kafka nya disini pake Fermata ya Fermata S5 Oke ini not bad choice Untuk Kafka masih lumayan Cuman kalo bisa sih ya Daripada Fermata sih gue lebih prefer Pake LC Hertha S5 ya Cuman kalo kalian liat kasusnya dia tadi Mungkin salah langkah di awal Jadi udah gak ada chance lagi Kalo mau ngumpulin dari awal Kan butuh lama ya Buat nuker ke light cone Hertha Dan kalo kita liat statusnya ya Speednya kenceng banget 151 Attacknya juga not bad 3700 Nice Break efeknya Ini cuma dapet dari sini doang lah ya 32% Berarti dia gak fokus ke break efek Efek hit rate nya 32 Oke Yang penting nutup ya Yang penting nutup 28 Nice Tapi tidak lighting damage Oke Wah kurang ya guys ya Belum di build mentok ini Tapi udah pake relic baru ya Full relic baru Iya ini masih pake attack ya Mungkin gacha relicnya Kurang oke sih Kurang wangi ya Padahal gak pernah gacha relic Gak tau juga guys Wah ini banyak banget Kenapa gak dinaikin ya Ini ada lighting damage gak? Wah padahal ada lighting damage ya Oke mungkin substartnya dia gak suka ya Ini dapet substart speed 8 Soalnya sama efek hit rate Tapi sayang banget sih ya Aduh ini Rada kurang sih kafkanya Kalo gak lighting damage ya Harus jujur Ada kurang Ganti lighting damage dulu Tapi untuk setnya Masih oke lah ya Masih nice Oke kita ke Huo 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 disini HP 7000 Tapi speednya lambat ya 111 Satu digampat lah Satu digampat ya Dia pake LC event Oke not bad NR gear gain masih dapet Nice Efek hitresnya 50% Pake broken kill ya Oke nice Pake broken kill Untuk pemilihan setnya juga udah oke Menurut gue ya Ada longevius Ada Going healing Oke lah Pemilihan setnya oke Cuman balik lagi ya Ini HP ini Pake speed lah ya Ini sepatunya pasti gak speed Sepatunya gak speed Saran gue sih ganti sepatu speed Ini satu digampat dulu Udah oke lah Ya pasti HPnya turun Cuman ya Huo Huo pake speed geze Pake speed Pake energy regen Supaya bisa lebih Cepet nge-ulti ya Manfaatinnya juga jauh lebih gampang Oke kita lanjut ke Silver Wolf Disini Silver Wolfnya Kayaknya dia buildnya Full support ya Speednya 146 Gak main create value Oke Ada break efeknya 88% Nice Gak energy regen Effect rate nya 114 Oke lah ya Ini sebenernya over sih ya 90an tuh udah oke banget 95% udah gede banget lah ya Buat si Silver Wolf 100% lebih itu over sih ya Tapi dapet break efek 88% not bad lah ya Tapi gue rasa Tetep lah pake energy regen Kalo gak mau fokus banget ya Ke break efek sampe 150% lebih gitu ya Nah ini udah pake break efek Sayang banget Cuman 88% It doesn't make big difference guys ya Mending pake energy regen aja Lebih cepet buat nge-ulti Ini juga setnya ngawur ya Apa coba Setnya lightning sama defense Wah ngawur ini Wah ini ngaco sih ya Ngaco ini guys Sal Soto lagi Wah ini ngaco sih Ngaco banget ini Ya kayaknya dia Status only ya Relic set Bodo amat Tar aja gak penting Ini kalo kita cek dari Trace nya juga Setengah-setengah ya Ini efek hit rate Bagus loh Ini bajunya efek hit rate ya Ya ini kayak bajunya bisa kamu ganti HP Bisa kamu ganti attack Terus nutup dari sini juga bisa sebenernya guys ya Dengan beberapa substat efek hit rate yang lain Cuman ini nanggung sih Nanggung parah Terlalik setnya juga gak jelas Oke lanjut ke Jing Liu ya Untuk Jing Liu nya Attack nya 2200 Speed 134 Create rate nya 36 Create damage 228 Oke lah ya Standar lah Oke lah ya Very nice Cukup oke lah buat F2P Masih pake ini lagi ya Masih pake LC Hertha juga Oke nice Ice damage juga dapet Oke ini Jing Liu nya well beat lah Untuk F2P Ya standar lah guys ya Set Relic nya juga oke Full Glacial sama Rutilon Very nice Very good Resa juga mentok Bagus Cuman ini Ya sebenernya jarang basic attack sih Gak dinaikin juga gak apa-apa guys Oke Nice ini Untuk Jing Liu nya bagus ya Mantep Kita masuk ke Blade Blade nya disini No LC sign Lagi-lagi ya Karena TF2P Tidak mau gak CL Season Gua gak tau kenapa HPnya 6500 Standar buat yang no sign 6500 Untuk Rate Value nya 73123 Kurang sih sebenernya guys ya Apalagi like TL nya 70 Harusnya udah bisa lebih dari ini sih ya Dia mainnya low speed Jadi kalo kayak gini Harus banget Diangkat sama bro nya At least dia Wind damage lah Oke dia gak pake Wind damage Berarti planarnya HP persen Planar HP persen 6500 Ini kecil sih ya Kecil sih guys Gua kira wind damage tadi Oke ini berarti HPnya kecil Karena dia gak pake wind damage Kalo kita cek Untuk Trace nya Trace nya sebenernya bagus ya Naik semua loh Nice Oke fix Ini sih gak di build ya Ya ini gak di build guys Ini 2 speed juga Gak ngaru guys Ini break point 1 Juga gak dapet ya 1-2-1 gak dapet Aduh ini kurang banget sih ya Pakenya Sal Soto Semoga Sal Soto not bad Serius Sal Soto not bad Untuk seorang Blade Ya dapet tadi serangan lanjutan Shushu Give nya Nambah damage nya Cuman sih gue lebih prefer Pake Rutilan ya Set nya juga ngawur ya Saran gue pake Blade Longevius aja Itu easy pick banget Buat si Blade Nambah HP% Nambah create rate juga Easy pick banget buat Blade Ini Aduh ngaco Blade nya ngaco sih Blade nya ngaco ya Oke kita masuk ke Limited terakhir ya Si Jingyen Jingyen nya Gak di build Oke ini keliatan Jingyen nya gak di build ya Jingyen nya gak di build Trace nya juga Nanggung Relic nya Oke Jingyen nya gak usah dibahas lah ya Ini gak di build Jingyen nya gak disentuh sama sekali Mungkin ya gak suka Ya Oke lah Cuman Aduh sayang sekali sih ya Ya memang build Jingyen berat sih guys Apalagi No Lc Sign Cuman Mungkin dia udah capek sendiri ya Jadi dia gak ke build Jingyen Oke lah Jingyen nya gak di build ya Oke kita masuk ke beberapa Karakter yang Non limit Yang di build sama dia Disini kita ada Shampo Buat Nemenin Kafka kayaknya ya Disini Attack nya 3400 Speed nya 131 Nanggung sih ya Terusnya 134 lah minimal ya Kurang 3 Berarti it's oke lah ya Dia Break efeknya gak ada Efek hit rate nya 91 Kegedean menurut gue Buat si Shampo Shampo tuh efek hit rate 60-70 Udah cukup gede guys Karena dia hit nya banyak Jadi otomatis Wind shear nya Charge masuknya gede ya Gak wind damage juga Oke Dia kayaknya gak mau pake Elemental Planner Gue gak tau kenapa Trace nya juga Gak dibuka Gue gak tau Oke ini kayaknya Nanggung-nanggung banget Build nya Ini efek hit rate nya ada Ini tambah attack Gak dinaikin Wah kacau nih ya Ini jangan-jangan Relic nya gak set juga nih Nah Kan bener Ya Relic nya gak set ya Benernya Planner nya oke Cuman lagi-lagi Ganti wind damage dulu Ini masket Ah kacau guys ya Kacau Dibikin set dulu lah ya Tapi statusnya sih Not bad lah Walaupun sayang banget Kalo gak pake Break efek ya Si Shampo MC Fire Kayaknya gak boleh dibahas lah ya Kayaknya gak bakal dia pake juga Dia ada punya 2 susen limited Tapi 3000 defense Oke kayaknya lebih baik gak kita bahas ya Oke Bronya ya Bronya minimal Bronya di build bagus lah Bronya nya ya Bronya nya speed 133 Oke ini mirip gue ya Gue juga bronya 133 Kurang 1 Males banget nyarinya Create damage masih dapet 200 Nice HP nya tembus 3000 Mantep Defense 1000 Oke rada tebel Nice Energy regen Oke ini gue no complaints ya Oke ada Planar imaginary 38% Ya mungkin disitu planarnya Create damage nya gede lah ya Ya itu oke lah Karena gak oke sih Cuma Aco sih ini ya Yang penting set Mungkin dia nyeri set ya Mungkin dia nyeri set Kita positive thinking Mungkin dia nyeri set Teman-teman ya Oke ini gak ada set-set sama sekali ya Ini ada glass shield Ada break efek Oke lah ya Ya tapi ini tempat create damage Dapet speed Oke kayaknya dia yang penting mah Status dulu ya Status dulu baru set Oke itu aja buat build karakter Menurut gue masih bada-bada Yang ngaco ya Gak set lah apa Tapi ya as long as Dia bisa ngelariin endgame konten Ya masih oke lah ya Yang gue notice pertama ya Buat saran aja nih Fusion ganti energy regen Pertama Terus juga Kafka nya Ganti lightning damage Itu juga Terus untuk sampo Ya dibikin set dulu sampo nya Untuk WoW Kurang speed Silver wolf nya Ya saran gue sih Energy regen aja Karena juga break efek yang gede-gede banget Untuk bro nya Ya gue no comment Jingen nya Ya mungkin kalau mau di build Boleh di build ya Ada relic baru tuh Yang follow up bisa dipake Men kalau emang gak mau dipake Yaudah gak apa-apa Untuk Jing Liu Udah bagus menurut gue Nice Satu-satunya karakter Bener-bener well built Set Bagus Jing Liu doang ya Bagus nya juga Gak bagus banget sih Maksudnya ya Standar aja gitu Untuk blade nya juga Minimal set lah ya Minimal set sama pake wind damage aja sih Saran gue Untuk E-Dolon Kayaknya tipikal F2P Gak akan nyari E-Dolon sih Dia gak nyari E-Dolon sama sekali Disini kita keliatan lah ya Oke terakhir kita akan cek Untuk endgame kontennya Tapi sebelum itu Karena ada yang komen kemarin Bang jangan lupa cek achievement nya Oke mari kita cek ya Untuk achievement nya Dia disini Ini 393 Kalo dulu-dulu ya 393 tuh kayaknya gede banget ya Cuman kalo sekarang kayaknya Gak se-gede itulah ya Yang 400 lebih Duh banyak sekarang guys ya Gak terlalu nolap-nolap banget orangnya guys Oke langsung aja kita cek Untuk endgame konten ya Dari MOC Oke kalo untuk MOC Sebenernya kita gak bisa ngecek lah ya Karena baru reset temen-temen ya Baru reset turbulence baru Dan gue sempet konfirmasi sama dia Kalo yang MOC sebelumnya Fullstar apa enggak Dia sih bilangnya fullstar Kayaknya Kalo dipaksa fullstar Masih bisa sih ya Karena timnya 2 sustainnya ada Buffernya ada Walaupun ya Relicnya acak adut ya Set-setnya Tapi statusnya oke Jadi kalaupun fullstar Menurut gue ya Di atas kertas sih masih bisa Walaupun agak try hard Ngandelin RNG juga ya Tadi juga sempet gue cek Buat MOX ya Dia tuh gak fullstar Dia cuman bintang 2 Jadi sempet gue coba tadi Jadi sebagai penutupan Kita cek aja tadi ya Hasil record gue Buat nyelesain MOX Yang Kenam ya Buat fullstar ya Tadi gue pake tim kayak gini Gue rasa dia juga Harusnya pake timnya kayak begini Hero yang dia miliki ya Kemungkinan besar Hanya karakter ini Yang bisa kita pake ya Jadi tim atas Solo sustain huo huo Tim bawah Solo sustain fusion Kita pake Jing Liu Bro nya tingyun di atas Yang di bawah Kafka nya kita pake Kafka Sampo dan juga silver walk Ini dia Untuk record nya Oke ini dia untuk hasil record nya ya Kalian bisa liat ya Sisa putarannya 20 Baru masuk Terus dia masih bintang 2 ya Yang menang dengan sisa lebih dari 12 putarannya Belum kelat Kita teknik-teknik dulu Langsung masuk ke Ketarungan aja Jujur aja ya Geza Waktu gue mainin sih Sebenarnya Damagenya You start dead bad lah Standar lah Geza Kalo cuma buat ngelarin MOC Gue rasa masih cukup Cuman Ya karena MOX ini Cukup ngaco juga ya Itu musuhnya AOE-AOE terus Jadi ya emang cukup deg-degan juga Apalagi Ya maininnya Woho lagi ya Gak segacor itu healnya Kalo dibandingin sama Luoca Dan juga kalo dibandingin fusion Dia jauh lebih lembek Tim kalian temen-temen Oke kita lewatin aja Vesa ini ya Ini cuman Nyerang-nyerang doang Oke disini gue pake heal Woho Sebenernya nyawa masih penuh Gak perlu ngeheal Cuman gue butuh Passive healnya Karena kalo gak gitu Tim kita bakal mati guys ya Tuh Sakit banget serangannya Apalagi ada DOT-DOT itu Kalo gak pake talent Dia Woho bakal mati guys disini ya Jadi gue putusin di awal Buat pake skill Woho Karena gue udah nyoba sebelumnya Gak pake Dan timnya rata guys Sakit banget nih Di MOE-Nya Karena timnya juga Ya itu ya Udah gak set Buildnya juga Ya masih Belum Mentok lah ya Masih setengah-setengah lah Untuk unit yang lain-yang lain ya Kecuali Jinglu-nya doang Yang udah bagus banget buildnya Emang cepir Rada deg-degan Pake tim kayak gini guys Dimengahnya berapa? DAR 195 ribu Not bad lah ya Gak kecil-kecil banget lah Sebentar ya guys Kalo full buff Oke lah Damagenya masih cukup lah ya Oke Bro-nya gue udah hampir mati Cuman gue rasa Di one hit sekarang Pake buff bro-nya Masih kuat Lanjut Oke lanjut Nah disini gue jujur aja Gue gak bisa banyak Ngapain-ngapain ya Karena ini bener-bener pure mind Dari sustain fusion Dan juga Damage ciki-cikinya Afka dan juga si Sampo ya Gak gede-gede banget soalnya damagenya Jujur aja ya Damage 2T nya juga gak sakit-sakit banget gitu guys Oke kasih ulti Gede si damagenya seingat gue Ya 30 ribu Aduh lucu banget Disini gue bener-bener pake Fee Management ya Karena sekalinya Fieldnya si Fusion itu abis Udah guys Sekali dipukul ke Afka Langsung meninggal guys ya Sakit banget soalnya pukulannya Jadi bener-bener harus nyala terus Untuk si Fieldnya fusion ya Sekalinya fieldnya fusion abis Atau mati Minimal salah satu target Salah satu life bakal mati guys Oke Sertar Enaknya sampo tuh buat Ini sebenernya buat Ngetoughness break guys Karena hitnya banyak guys Oke disini damagenya ciki-ciki banget ya Jadi dari 16 turn Ntar kita liat aja Kelarnya di turn berapa ya Seingat gue tuh pepet Kalo gak salah di 11 guys Maksudnya 11 Maksudnya 12 ya Cuman kan tak Angkanya 11 Jadi di turn ke 12 Bener-bener mepet banget Namatin ya Oke ini dia Kondisi di akhir-akhir ya Turn lagi 13 Dan HP Kafka lagi 8% Dan kalo kalian main fusion ya Ini adalah gambaran Kalo kalian mainnya long run ya Jadi sedikit demi sedikit Darah dari allies kalian Bakal terkikis Sampai di titik kayak gini guys Ini gak bisa di heal ya Healnya si fusion juga gak gede-gede banget Soalnya dari ulti guys Jadi ya Ini akan bertahan Ini harus bertahan Gimanapun caranya Sampai Stage-nya kelar ya Untungnya kelar ya Masih 12 turn Jadi gue tamatin tadi Dengan masih Bisa lah full star Walaupun emang Ya Dibilang try hard sih Enggak ya Cuman pelan-pelan lah main Gak bisa brutal ya Oke guys Jadi itu dia untuk review akun part 2 Thank you buat Felis yang udah submit Mohon maaf yang belum kepilih Mungkin next time di part 3 bisa ikutan Makanya jangan lupa join discord kita Dan pantengin kalo gue bikin announcement ya Biasanya gue tag everyone Jadi semua dapet notifikasi Langsung submit aja Kalo beruntung dan menurut gue akun kalian menarik Pasti gue review guys ya Ya contoh kayak begini aja bakal gue review ya Ini banyak banget yang kurang menurut gue Silahkan dibenahi buat yang punya akun ya Si Felis Tapi ya Kalo emang menurut dia udah cukup sih Gak usah dibenahi juga Gak apa-apa lah ya Walaupun menurut gue sih Harus dibenahi ya Oke gitu aja buat videonya Kemudian temen ya Review akun part 2 Ditunggu part 3 nya Jangan lupa di like Kalo kalian suka konten-konten kayak begini Dan thank you lagi sekali Buat Felis yang udah minjemin akun ya Bagai tanda terima kasih Seperti biasa Nanti akan gue izin Untuk express supply pass nya Satu paket ya Dan tentunya kalo mau top up Supply pass yang murah Aman terpercaya Hanya di barongsai.id Cek linknya ada di deskripsi Gitu aja videonya temen-temen ya Gimana menurut kalian Buat akun Felis Silahkan taruh di kolom komentar Walaupun gue yakin Banyak yang bilang Ini akunnya banyak kurangnya ya But it's okay lah ya guys ya It's just a game bro Kalo dia happy Kalo kalian happy Kalo kalian seneng mainnya It's okay guys ya Atau juga gamenya PvE Thank you guys for watching Silahkan di like kalo suka Dislike kalo gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye